Tujuan turun ke masyarakat, pemberian belangkau SPPT PBB itu apa? Kita ditargetkan dari BKD sebanyak 13.500 ke warga di Kelurahan Mekarsari supaya bisa terrealisasi Emang berapa jumlah sekarang wajib pajak yang ada? Yang sudah direalisasikan ke wajib pajak sebanyak kurang lebih 11.000an Oh 11.000, 11.000 lebih? Ya, 11.003 SPPT PBB Nah kendalanya apa tuh? Sehingga tidak mencapai 13.500 Kendalanya masih banyak warga di Kelurahan Mekarsari yang berdomisili di luar kota Depok seperti di Jakarta Oh dia punya rumah di Depok? Tapi berdomisili di Jakarta Bun, kalau terjun ke masyarakat, masyarakat keluhannya apa tuh? Kait PBB Keluhannya seperti alamat tidak sesuai sama domisili tempat tinggal Jadi wajib pajak bisa membenarkan alamat tersebut ke kita langsung Solusi yang diberikan oleh Bunda sebagai Kasih Pem apa? Solusinya langsung ke kantor pajak Dengan membawa sertifikat rumah Dan melangkau SPPT PBB tersebut Selain itu kan banyak nama yang belum sesuai karena masih nama-nama perusahaan Ada gak? Ada, masih ada Kan kan disini banyak komplek-komplek perumahan Iya, masih banyak seperti di RW20 Masih ada nama wajib pajak yang atas nama perusahaan Bukan nama perorangan Bisa diurus ke kantor pajak dengan membawa sertifikat dan belangkau SPPT PBB tersebut Bunda, imbauannya buat masyarakat khususnya Mekarsari untuk mudahnya bayar pajak itu di Saya menghimbau kepada warga keuran Mekarsari Supaya membayar pajak ke kantor pos Bisa melalui Alpamaret, Indomaret yang terdekat Iya, makasih Bunda Atas Sama-sama Sampai jumpa